bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya rick santaslim kali ini saya ingin membuat tutorial cara menarik data dari mesin absensi fingerprint solution x105id pertama kita siapkan flash disk kemudian kita colok flash disk ke mesin finger disini pada slot usb oke jika sudah kita masuk ke halaman admin tekan mok selama kurang lebih 3 detik sampai muncul tampilan seperti ini lalu kita masukkan sidik jari untuk mengkonfirmasi kita sebagai admin oke sudah masuk langsung kita ke menu dn atau upload lalu kita masuk dengan cara tekan tombol ok lalu kita tekan bawah arahkan ke download att log kita download att log disini untuk mendownload data absensi dari para pegawai kita tekan ok untuk mulai mendownloadnya oke disini kita lihat prosesnya sudah selesai kita tekan ok selanjutnya kita download data user atau pegawai tekan navigasi bawah tekan ok ini kita lihat prosesnya oke data sudah selesai diunduh sukses kita tekan ok selanjutnya kita keluar tekan s-cap untuk kembali lepas usb dari mesin finger selanjutnya kita menghubungkan flash disk ke laptop yang ada aplikasi software attendance management untuk mengolah dari pada file yang telah kita download tadi selanjutnya kita klik dua kali pada software attendance management yang ada di desktop klik dua kali pada software attendance management setelah itu kita klik ok pada tampilan selamat datang ini adalah tampilan dari software attendance management pertama-tama kita ubah dulu nama dari departemennya atau instansinya dengan cara klik ke pengaturan departemen lalu klik ubah nama kita ubah sesuai dengan nama instansi tempat terpasangnya finger pin pesankan kelurahan klik di luar klik close selanjutnya kita masuk ke langkah pertama dari pengolahan datanya pertama-tama kita lakukan import data dari flash disk itu dengan cara pergi ke pengaturan flash disk lalu klik pastikan mencetang lainnya lalu klik ok lalu kita pergi ke import data user klik import data user lalu dia akan otomatis membaca data yang telah kita download di flash disk kita pastikan tanggalnya tercentang lalu klik import data karyawan nanti akan muncul notifikasi apakah anda yakin ini import data klik ok klik ok klik ok nah disini data karyawan sudah berhasil kita import selanjutnya kita akan mengimport data subsensi yang ada dalam mesin finger pin dengan cara kita pergi ke import data transaksi klik ok klik ok klik ok klik ok klik ok kita sudah berhasil mengimport data absensi dari mesin fingerprint melalui flash disk klik close untuk keluar selanjutnya kita masuk ke proses kedua yaitu mengolah datanya kita ke data presensi klik disini jangan dari partamennya otomatis keluaran lagi dia disini dari nama ini kita bisa memilih kita ingin menampilkan semua atau memfilter sesuai nama karyawanya saja disini saya memilih semua kalau disini ada rentang waktu disini kita bisa mengfilter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita menarik data absensi kalau saya ingin menarik data absensi bulan Mei ini saya pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei lalu tinggal mengklik cari dan disini dia akan menampilkan data dari rentang waktu tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei jangan lupa kita klik tampilkan status agar statusnya terlihat masuk dan keluar selanjutnya kita ke proses ketiga yaitu mengekspor data menjadi file excel dengan cara klik export klik ok lalu simpan data di folder yang kita inginkan ini saya simpan di dokumen folder absensi bulan Mei lalu klik save ini data sudah berhasil kita simpan ke file excel klik ok klik close untuk keluar kita coba cari data yang telah kita export tadi klik open misalnya kita mau edit ini kita bisa ubah eh sekian video tutorial dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih